Intro Sahabatani, ini adalah perekat pesticida. Taukah anda bahwa larutan ini tuh dapat lo merekatkan, meratakan, dan juga membasahkan sehingga dapat memaksimalkan kerja dari pesticida. Dan taukah anda buat menghasilkan 2 liter larutan ini cukup membutuhkan 10 ribu rupiah aja. Murah kan? Dan simak ya sahabatani perbandingannya melalui tayangan berikut ini. Nah ini ada daun talas ya sahabatani. Dan daun ini memang sulit banget buat dibasahin sama air ya nggak? Nah coba kita siramain pake air biasa. Dan ternyata nggak basah loh ya sahabatani. Tetapi setelah kita berikan perekat buatan kita sendiri, ternyata bisa basah loh ya sahabatani. Wah, kelihatan kan perbedaannya? Mantap kan? Dan apa aja sih kira-kira bahan dan juga gimana sih proses pembuatannya? Maka tonton sampai habis bersama saya Rizali Ansar. Sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. Bim! Dan saya doakan buat anda yang sudah klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabatani, ini adalah perkat pesticida namanya adalah JWA atau Jadam Waiting Agent. Waiting itu artinya adalah pembasah sedangkan agent itu adalah bahan. Maka Jadam Waiting Agent itu adalah bahan pembasah yang diformulasikan oleh jadam organik. Dan seperti cuplikan video yang udah kita lihat tadi, ternyata dengan penambahan JWA pada suatu larutan itu dapat lo membasahi permukaan yang bahkan nggak bisa tertempelkan oleh suatu larutan. Mantap? Selama ini gitu loh pandangan kita semuanya. Kalau soal nyemprot itu harus sampai basah, bener nggak? Tujuannya apa coba? Katanya biar hama dan penyakit itu pada langsung mati kah gitu ya sahabatani. Iya nggak? Nah sebenarnya mati sih mati kah gitu loh. Tapi juga perhatikan loh dampak negatif setelahnya. Yaitu apa? Pertama, sudah pasti boros loh ya sahabatani. Lah pabrik pesticida emang seneng-seneng aja gitu loh. Anda nyemprotnya boros, kenapa coba? Ya biar cepat habis ya nggak? Lalu yang nomor dua. Nah ini yang bener-bener perlu kita perhatikan bersama. Yaitu apa? Ketika larutan pesticida tersebut kemudian menetes dan tiba-tiba mengenai tanah, maka bisa aja bakal mematikan mikroorganisme pada tanah pertanian kita. Makanya kita tuh perlu loh buat memastikan pesticida yang kita tebakin itu, itu bisa benar-benar menempel pada sasaran aplikasi. Maka mari kita buat bersama JWA atau Jadam Waiting Agent-nya. Yuk! Kita perlu siapkan bahan-bahannya. Dan pertama, nah kita membutuhkan minyak sebagai bahan bakunya. Dan kita cukup pakainya adalah minyak goreng loh ya sahabatani. Dan kita butuhnya cuma sebanyak 360 ml. Dan saya yakin nggak sulit kan buat dapat minyak goreng ya nggak? Pasti tersedia di rumah masing-masing. Kedua yaitu koh atau kalium hidroksida dan kita butuhnya sebanyak 64 gram. Dan kalium hidroksida ini adalah basa kuat dengan nama umumnya yaitu potasium hidrokside. Dan buat yang bertanya, di mana sih Anda bisa mendapatkannya? Nah biasanya tersedia loh ya sahabatani di toko-toko bahan kimia atau secara online itu juga ada. Dan buat Anda yang mau beli secara online, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini. Dan bahan selanjutnya yaitu air hujan. Dan kita butuhnya itu sebanyak 1 gelas isi 50 ml. Dan 1 wadah yang berisikan 1,6 liter. Mungkin Anda bertanya gitu loh kenapa kok mesti pakai air hujan ya nggak? Nah karena air hujan itu merupakan soft water atau disebut juga dengan air lunak yang kadar TDSnya itu sangat-sangat rendah. Dan soft water atau air lunak itu merupakan persyaratan utama dalam pembuatan jadam wetting agent ini ya sahabatani. Dan alat yang perlu kita siapin juga, nah ini adalah bor ya sahabatani yang saya pasangin sama kepala mixer. Dan kalau Anda punyanya mixer langsung gitu loh, maka silakan langsung pakai mixer aja gitu ya sahabatani. Kemudian sendok besar, kemudian 1 buah wadah, sarung tangan, dan juga masker. Dan mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama-tama, nah gunain masker ya sahabatani, dan pasang sarung tangan sebelum Anda mulai pembuatannya. Kemudian, nah ini ada timbangan ya sahabatani, dan kita timbang dulu, kohnya itu sebanyak 64 gram. Lalu kita masukin kohnya yang tadi udah kita timbang ke dalam wadah. Kemudian masukin air pertama yaitu 50 mililiter. Nah menidih ya sahabatani, dan pada proses ini saya harus memastikan Anda betul-betul menggunakan masker, dan juga menggunakan sarung tangan gitu ya sahabatani oke. Dan kita goyang-goyangkan secara merata, sampai kohnya benar-benar terlarut. Kemudian minyak goreng yang udah kita ukur sebanyak 360 mililiter, kemudian kita tuangin ke dalam larutan koh yang udah kita larutin tadi. Dan bor yang udah kita pasangin sama kepala mixer, kemudian kita mixing secara merata, sampai larutannya itu agak mengental. Jika sudah maka kita tutup, dan biarkan kentalannya ini tuh terdiam selama 3 hari. Nah, udah satu hari ya sahabatani. Nah, coba kita lihat. Nah, udah cukup mengental. Dan kalau Anda kepaksa mau cepat buat pengaplikasiannya, sebenarnya udah nggak jadi masalah loh ya sahabatani mau kita proses. Tetapi kalau Anda nggak keburu, maka lanjutin didiemin sampai benar-benar 3 hari, supaya benar-benar maksimal hasilnya nanti. Nah, udah 3 hari ya sahabatani. Mari kita coba lihat bersama. Ternyata, wow, mengental ya sahabatani. Artinya kita bisa masuk pada tahapan yang selanjutnya. Dan kalau sahabatani dirumah kepengen bikin sabun mandi, maka prosesnya juga mirip loh ya sahabatani sama metode yang kita bikin ini. Dan rata-rata produk sabun mandi itu pasti memiliki kandungan koh atau kalium hidroksida pada komposisinya. Oke, balik lagi ya sahabatani pada pembuatan JWA. Nah, padatan ini kemudian kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok. Lalu kita tambahkan air hujan kedua yaitu sebanyak 1,6 liter. Nah, masukin sedikit demi sedikit aja. Dan aduk lagi menggunakan bor sampai benar-benar merata. Dan kalau pada saat pengadukan itu ternyata masih ada yang menggumpal, itu masih nggak jadi masalah loh ya sahabatani. Biarin aja. Jika sudah teraduk semua, kemudian kita tutup lagi larutannya. Dan kita simpan lagi selama 3 hari kemudian. Nah, sekarang hari kedua ya sahabatani. Mari kita coba cek dulu bagaimana hasilnya. Ternyata, nah sebagian besar udah mencari ya sahabatani. Dan warnanya juga udah bening keemasan. Dan kalau saat anda ngaduk tiba-tiba ketemu padatan yang bening seperti ini, nah artinya JWA-nya itu belum bisa digunakan. Nah, aduk lagi loh ya sahabatani secara keseluruhan. Dan pastikan benar-benar nggak ada lagi yang menempel pada permukaan bimbing dari wadah yang kita gunakan gitu ya sahabatani. Dan kita diamkan lagi selama 1 hari ke depan. Nah, ini 1 hari kemudian. Dan mari kita cek lagi bagaimana hasil pengadukan kita kemarin. Dan karena ini udah nggak ada lagi padatannya, artinya JWA ini berhasil buat kita bikin. Lalu kita pindah pada botol yang udah kita siapin. Dan larutannya siap digunakan sebagai pembasah dan juga perekat dari pesticida. Gimana? Mantap apa mantap banget? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Oke, mantap. Dan soal dosis sendiri itu berbeda loh ya sahabatani pengaplikasian pada saat musim kemarau dan juga musim hujan. Pada saat musim hujan, buat anda yang mau mengaplikasikan pada daun yang susah banget buat ditempelin sama air, terlebih buat pengaplikasian herbicida, maka gunakan dosis 10 ml per liter airnya. Dan untuk daun yang lebih mudah dibasahin, misal kayak daun cabai, misalnya daun terong, tomat, mentimun misalnya, dan tanaman budidaya yang lainnya, maka cukup gunakan dosis antara 4-5 ml aja per liter airnya. Dan kalau pada saat musim kemarau, anda bisa aplikasikan dengan dosis 2-3 ml aja gitu ya sahabatani. Yang penting tes dan ukur dulu pada tanaman anda, oke? Nah, mudahnya juga murah kan biaya pembuatannya? Artinya kalau anda bisa bikin sendiri, ya ngapain mesti beli loh ya sahabatani? Ya nggak? Jadi silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan pada teman-teman anda, biar makin banyak yang tahu loh ya sahabatani yang hanya dengan 10.000 rupiah, bisa hasilkan 2 liter larutan perkat pesisi, tidak mantap. Dan di samping sini ada saya buatkan video tutorial bagaimana mengolah nasi menjadi pembenah tanah yang luar biasa. Dan di sebelah sini ya sahabatani ada juga video tentang keunggulan air hujan dibanding dengan air-air lainnya. Terima kasih, saya Rizzi Lansar, petani cerdas pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.